Sini Temannya Bang Amriel Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sekarang gue lagi ada di daerah Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara teman-teman Nah, jadi gue barusan lewat, gue ngeliat salah satu bocah yang lagi bawa karung, dia mulung Nah, bocah ini pernah di video teman-teman gue, nama bocah ini Pahmi teman-teman Jadi, si adek ini pernah di videonya Bang Amriel teman-teman Karena gue belum pernah nyamperin dia, gue mau nyamperin si adek ini teman-teman Jadi gue mau nanya-nanya tentang si adek ini Yuk ikutin gue teman-teman Tapi sebelumnya, ayo bantu kita, bantu kembangin channel ini dengan cara teman-teman subscribe, klik tombol subscribe di bawah Jadi ayo ikutin gue Jadi si ada instrumen tadi di daerah sini, gue teman-teman Tapi udah pergi nih Kemana dia? Bang, mau nanya Udah ngeliat bocah kecil yang bawa karung, ya lho gak? Ada, ada, ada Udah lama gak? Udah mayak itu Oh yaudah Terkew ya Itu nah, itu nah Itu, itu, itu Bahmi Fahmi 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 Sini 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 Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Sini 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 kamu udah tua tapi masih muda loh kelihatannya udah 40 lebih serius tapi masih kayak 30-an loh serius masih muda saya lahir tahun 80 berapa coba 80-an tuh kan udah mau 40-41 lah ya anaknya ada berapa bu saya 6 meninggal 1 6 meninggal 1 laki semua ini yang nomor berapa kalau si pahmi nomor lima nomor lima jadi masih ada kecil lagi meninggal kalau ada umur 6 tahun yang paling tua umur berapa bu umur 22 baru kemarin datang oh 22 seumuran lah salah saya saya 23 bulan 11 nanti ya mentar januari januari lagi 23 seumuran ibu saya lah ibu ibu saya 79 saya 80 saya kan sebenarnya orang Sumatera dari kampung juga sering ngerantah emang kalau orang gimana ya emang kalau orang penyakitan gak boleh berbadan gendut gitu apa gimana gak juga bu iya kan katanya kata tetangga katanya badannya sehat kayak gitu penyakitan masa iya sekarang gini kalau kita penyakitan masa iya mau ngomong abangnya gua saya penyakitan kan orang juga kan gak mau dikasih anin apa gimana gitu ya kan masa kayak gitu emang gua ada sakit ya kan saya sakit sakit apa macam saya mah apa kista mamio makanya kalau kecapean ya begini saya duduk aja biarin aja orang mau ngomong apa juga dari badan ntar panas dingin saya mau pulangin setelah panas dingin oh gitu ya kemarin juga bang amril ya Allah kasih banget udah di lampu merah ini mkg ngikutin sampai ke rumah oh iya iya ngikutin sampai ke rumah ini enak gini ketemu bang amril terakhir disini 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 ya sama agus ofisial itu oh iya 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 lagi belum puasa gak ketemu-temu lagi sampai sekarang udah lama ya dia berarti terakhir temu bang amril itu walaupun donasinya gak jalan ke bang amril tapi dari orang lain gitu nanti semoga juga yang nonton nanti insyaallah ya bu kalau ada kita sama-sama berdoa lah siapa tahu reskinya adik pahmi ada disini kan insyaallah nanti saya bisa main main ke rumah juga gitu iya main aja gak apa-apa kalau mau ya kalian bawa abril iya iya nanti kita bawa ya emang yang pertama ngeliat itu yang pertama video kami kan ada om abang Ego ya iya sama bang uncang gitu oh iya 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 atas bang amril udah banyak ketemu bang Ego sama bang emang doanya anak soleh ya didoain kalau boleh tahu ibu ibu keluarnya disini jam berapa biasanya emang tadi maghrib oh maghrib kalau ini duluan yang mau berobak maghrib berarti sampai jam saya mau malam kadang pulang jam 11 oh gitu ya bertiga gitu kalau gak malam gak bakal deket barang oh iya jadi yang dicari apa aja bu sekarang yang aku cuma dua warna doang aku botol sama kardus oh aku botol sama kardus doang yang lain emang enggak itu dapat uangnya per hari enggak dimana itu dari per hari dari dia doang seminggu sekali kalau per hari dikasih-kasih orang gitu kalau ini seminggu sekali sekarang mah bang Ego apa namanya nyari duitnya kayak susah dia paling dapat berapa sih kalau dulu mah kan gak ngilain recep dia 200 paling mati dia 400 ya alhamdulillah ya sekarang mah gue ocak 60 dalam dulilah karena koronanya juga ya mungkin orangnya tapi alhamdulillahnya beras belum beli masih dapat aja disana ya alhamdulillah ya jadi beli lawan-lawan doang gitu berarti seminggu baru baru timbang timbang gitu ya berapa itu biasanya dapatnya dapat 300 300 doang itu buat biayaan mereka iya kadang 2,5 kadang 300 enggak ini anak ini juga saya bingung pengen disekolahin dimana gitu biayanya ceket gini kan tau sendiri sekarang mah kan sekolah aja pake online kan iya online kagak punya hp harus ada hp ya kan beli kotak jadi kamu duduk sini dekadom dia mau pengen ngeliat jadi fotogamer umurnya udah berapa 10 dia oh 10 berarti 2010 udah sekolah seharusnya ya akhirnya dia kelas 4 ini lulus ini lulus tapi gak sekolah enggak ini enggak juga siapa nama ini adit adit berarti kamu yang narik rupanya iya tiap hari deh gantian enggak capek apa kan dia yang mintain kardus oh itu ya bantuin orang tua ya enggak apa-apa kalau dia mah gak pernah dapet duit jarang dia mah kalau lagi milik dong kalau dia mah pasti tapi dia barang banyak barang banyak ya iya dari dia barangnya kan sekarang mah nimbang juga enggak seminggu sekali kadang 2 minggu kalau seminggu sekali enggak ada duitnya sekarang mah dulu mah kan lagi belum ada corona mah iya kenapa terus tapi si adit yang ini mah yang ngebantin banget gitu oh adit dorong roba apa tenaganya dia mau 12 tahun kan tenaganya yang tergede iya saya mau lihat ini boleh gak apa iya apa aja nih oh jadi ini ya udah banyak sih ini teman-teman jadi adik ini nyari aqua ya botol-botol aqua ini kamu yang narik robak iya apa gak berat udah biasa ya bola dapet bola dia nyari iya ya ini kardus ya kardus sama botol-botol ya kamu berarti tiap hari dit kadang malu enggak kalau gini kadang malu kadang enggak yang penting ini dit saran om gak usah malu yang penting yang kita kerjain halal kita bantu orang tua kita orang mau ngomong apa terserah yang penting kita bantu orang tua kita kita sayang sama orang tua kita itu aja orang kata saya kami adik malu gak punya orang tua pemulung enggak lah yang penting mama sembuh iya benar harus lah ibunya juga harus semangat lah demi anak-anaknya kamu harus jaga orang tuanya ya tapi kadang saya kalau malam kerasa sakit nih panas dingin suka saya pelukin nangis sendiri gitu takutnya apa saya mau mati apa gimana iya ya kata orang-orang kayak gitu katanya panas dingin namanya umur kan enggak tahu Bang Ego takutnya gitu doang gitu bingungnya sama anak tua doang saya man bingungnya enggak mau sama siapa-siapa kan iya ya benar sama bapaknya juga mau tanya aja no mau ikut enggak sama bapak kandung iya enggak mau galak bapak kandungnya galak galak ya galak disitu tinggal di rumah sendiri atau gimana Bu ngontrak sayang oh ngontrak berapa perbulannya 400 kecil 400 kalau enggak dibagusin sendiri Ma celek lah berapa orang sayang banyakan sayang ada berapa 1, 2, 5 orang 5 orang satu kamar yaudah Bu gue mau pamit ya Bu karena udah malam juga Bu ini mungkin gak seberapa Bu simpannya Bu yaudah makasih ya Bang Ego insya Allah rezeki adik ada disini saya datang sini lagi Bu main aja Bu ya makasih udah di datang oke teman-teman pengen ketemu banget sama Bang Ego ternyata ibunya udah tahu saya teman-teman pas saya datang lagi Bang Ego saya kaget teman-teman kok belum pernah ketemu ibunya udah tahu enggak kemarin kemarin udah ngomong sama Bang Amdi Bang Amdi ayo Pak ketemu Bang Ego Alhamdulillah Bu rezeki Tuhan udah menjodohkan ketemu sama adik Pak Ami yang ketemu ibunya yaudah Bu Ego Pak Ami ya Bu makasih ya ya Bang Ego semoga selalu ya amin amin Bu ya 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 Bu amin 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 Dit Om pulang ya ya Assalamualaikum Bu Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh yuk